Intro Baik, sekarang kita bicara apa peran anak muda, apa yang harus kita lakukan nih? Ya gak? Kata saya Pak Ustadz ingin juga terlibat dalam gerakan kebaikan gitu. Gerakan dakwah Islam menyampaikan kebaikan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang kita lakukan? Mungkin terangkum dalam dua kalimat, yaitu kalimat Perbaiki dirimu dan ajak orang lain. Jadi bagi para anak muda dimanapun berada, kalau ingin katakanlah berbuat kebaikan buat negeri ini, langkah yang pertama adalah aslih nafsaka. Perbaiki diri kita masing-masing. Islahu anfusana, memperbaiki diri. Karena gini, bagaimana mungkin kita nyapuin ruangan yang kotor, kalau sapunya kotor. Bagaimana kita membersihkan ruangan, kalau sapunya kotor. Nah kita ingin memperbaiki masyarakat, kita belum baik. Maka langkah yang pertama, memperbaiki diri. Ini Allah tuangkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 13-14 ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fitiyatun amanu birabbihim. Wazidnahum hudah. Allah berfirman, akan aku ceritakan kepadamu kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda dengan benar. Siapakah mereka Ashabul Kahfi? Pertama, innahum fitiyatun. Mereka anak muda. Kenapa orang bilang anak muda itu agen perubahan? Ya gitu tuh. Sampai Rasulullah pernah dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan tersendiri pada hari kiamat. Satu diantaranya siapa tuh? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah jadi yang pertama, ini Ashabul Kahfi fitiyatun. Amanu bi rabbihim, beriman pada Allah SWT. Dia punya akhidah. Wazidnahum hudah. Dan kami tambahkan hidayah yang ada pada dirinya. Ada proses namanya ziyadatul hidayah. Proses menambah hidayah dalam diri kita. Dengan cara ngapain? Belajar, ngaji, tazkiyatun nafs. Ya gak nih? Memperbaiki diri kita. Jadi anak muda, dia punya iman dan melakukan proses namanya ziyadatul hidayah. Wazidnahum hudah. Belajar, mengkaji, berdiskusi. Ya kan? Dengan beragam komunitas. Ya gak nih? Ya kan? Menggali, meneliti, belajar. Harus serba tahu. Ya kan? Baca ini, baca itu. Kemudian apa lagi? Warobatna ala kulubihim. Kemudian kami ikat hati mereka. Punya robitotul kulub. Persatuan. Dia punya uhuwah. Jadi anak muda, beriman, punya persatuan. Mengelakukan koordinasi. Dengan beragam komunitas. Jadi dia punya modal. Anak muda, beriman, akidahnya kuat. Ziyadatul hidayah. Punya persatuan. Punya jaringan. Ya gak nih? Baru dah. Apa yang terjadi? Mereka berdiri. Bergerak. Dan baru berani berkata. Ada gak proses nih? Proses. Yang pertama, prosesnya internal. Beriman kepada Allah. Ya gak tuh? Ziyadatul hidayah. Udah punya kekuatan? Punya kekuatan akidah. Kekuatan ilmu. Kekuatan persatuan. Baru ngapain? Baru berdiri. Ngomong dah. Rabbuna, Rabbus, Samawa. Begitu. Ya gak? Kekuatan. 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 Kekuatan.